kader-kader komunis yang duduk di DPR RI itu sekarang sudah 200 lebih dan itu saya mencoba untuk Tabayun cek kepada anggota DPR RI Dapil Malang Raya yang kebetulan beliau duduk di komisi 7 DPR RI ini rumahnya di Permata Cinga saya coba hari Ahad Pak Adal Asal saya datang ke rumah beliau saya tanya Pak saya dapat info kader-kader komunis yang duduk di DPR RI sekarang ini jumlahnya 200 lebih benar apa enggak Ustaz benar itu jadi perjuangan mereka mentarjetkan 2019 kader komunis harus terus menguasai parmen berhasil Hai kenapa itu bisa terjadi karena umat Islam mayoritas duta politik itu jadi akhirnya saya sampaikan apa yang saya sampaikan itu fakta bukan fitnah fakta dan Alhamdulillah saya ditelepon dari Mampes Angkatan Darat Pusat Andri kami akan siapkan advokasi jadi ternyata Alhamdulillah dari Mampes Angkatan Darat membantu saya untuk memberikan advokasi sementara dari Mampes Polri saya sudah kena cincang merah cincang merah dianggap musuh ketika kita membongkar komunis tidak boleh kita membongkar komunis itu tidak boleh padahal ini bahaya bagi negara tapi sekarang tidak boleh karena mereka sudah berkuasa itulah yang terjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa min sajiatah di'amalina maiyyadillahu falamudillalah wa mayyudillil falah adiyalah ashhalu an la ilaha yinamu wahdahu lha syarikalah wa ashhalu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayuhan ladin amanat takum da haqqatu qadih wa la tamutunna illa wa'antum muslimu Ya ayuhanna sultaku rabbakum Berladi kolakuk minafsu wahida Wa kolakuk minha jaujah Wa batha minhum arjanan kafira Wa nisa Wattakum lohan ladhi tasallu nabihi Wal arham Inna allaha kana alikum Rakiba Ya ayuhalladhin amaluttaqullah Wapulu qawlan Sadida Yusleh lakum amalakum Wa yakfir lakum dunubakum Wa mayuti illaha wa rasulahu Faqad fahza fawzan azimah Amaba'ad Fa'ina astag'ul hadis kitabullah Wa khaylul hadihati muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syarab umur muhdasattuha Wa kula muhdasatin bid'ah Wa kula bid'ah din dolala Wa kula dolala din binah Masyur muslimin Rahimahkumullah Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Bulan yang lalu Kita sudah membahas tentang Tema sejarah Berulang season pertama Dan kali ini Season kedua Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Allah subhanahu wa ta'ala Dan rasulnya Menegaskan As-sirab Baid al-haq wa al-ba'atin Pertarungan antara al-haq dan al-ba'atin Itu akan senantiasa ada Ila yawmil kiamah Sampai hari kiamat Tidak akan pernah selesai Jadi pertarungan Kita lihat Lebih khusus di Indonesia Pertarungan ideologis Umat Islam Indonesia Menghadapi Komunis Kristiani radikal Atau yang sering kita sebut dengan Ordu Yesuit Dan nasionalis kuler Adalah pertarungan yang mempunyai nafas Yang cukup panjang Sampai sekarang ini Jadi pertarungan itu Dari dulu sampai sekarang Tidak lepas Dari skenario global Untuk menaklukkan Indonesia Negeri Yang jumlah penduduk muslimnya Terbesar Seluruh dunia Tidak lepas dari itu Bapak-bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Sampai Kita benar-benar Diperlihatkan Sarfulgar Jadi memang pertarungan ini Terus Ila yawmil kiamat Sampai hari kiamat Bapak-bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Kembali kepada Tema kita Pagi hari ini Dan kita Membahas tentang sejarah Tentang kelahiran Pancasila Mana yang asli Yang pertama Tanggal 1 Juni 1945 Itu Pidato Presiden Soekarno Di hadapan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia Presiden Soekarno Pidato Ini 1 Juni 1945 Silah pertama Kebangsaan Indonesia Silah kedua Internasionalisme Atau Perikemanusiaan Silah ketiga Mufakat Atau Demokrasi Silah keempat Keadilan Sosial Silah kelima Ketuhanan Yang Berkebudayaan Ini Pidato Presiden Soekarno Di depan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia Kemudian Akhirnya Terjadilah Kesemakatan Seluruh Yang ada Dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia Jadi ada Agreement Nasional Itu Tanggal 22 Juni 1945 Silah pertama Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk Pemeluknya Silah kedua Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Silah ketiga Persatuan Indonesia Silah keempat Kerakyatan Yang Dibimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyoharatan Perwakilan Silah Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Inilah Yang Disebut Dengan Jakarta Charter Piagam Jakarta Kalau Dulu Di Madinah Ada Piagam Madinah Pada Masa Rasulullah Di Indonesia Ada Piagam Jakarta Jadi Tokoh-tokoh Ulama Mencoba Untuk Itibat Kepada Rasulullah Sallallahu Waduh Sallam Dulu Pada Masa Rasulullah Ketika Membangun Daulah Madinah Al-Munawarah Ada Piagam Madinah Sebagai Kontrak Sosial Aturan Dalam Mengatur Masyarakat Yang Pelurang Pada Masa Rasulullah Sallallahu Begitu Begitu Juga Di Indonesia Ada Kesepakatan Sosial Kontrak Sosial Yaitu Piagam Jakarta Ini Konsensus Nasional Kesepakatan Pendiri Negara Republik Indonesia 22 Juni 1945 Bapak Ibu Biang Dirahmati Allah Ini Sejarah Yang Tidak Bisa Di Hapus Kemudian Sampai Proklamasi Tanggal 17 Agustus 1945 Sah Tiagam Jakarta Tidak Tahunya Malam Hari Setelah Indonesia Merdeka Ada Opsir Jepang Datang Ke Bung Hatta Menyampaikan Keberatan Kalang Umat Kristiani Di Wilayah Indonesia Bagian Timur Manakala Tujuh Kata Dalam Perimbul Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 Tidak Dihapus Umat Kristiani Wilayah Indonesia Bagian Timur Akan Keluar Dari Negara Republik Indonesia Akhirnya Tokoh Tokoh Ulama Melakukan Surah Musabarah Bahkan Tokoh Tokoh Ulama Juga Melakukan Istihara Dan Saat Terluruh Ulama Istighfar Astagfirullah Al-Azim Akhirnya Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Dengan Mengkihaskan Perjanjian Hudeybiah Kalau kita Buka Dalam Sirah Nabawiyah Bagaimana Rasulullah Sallallahu Ketika Melakukan Perjanjian Dengan Golongan Kafir Isi Isi dari Perjanjian Hudeybiah Disitu Tertulis Muhammad Rasulullah Ini Yang Ditolak Oleh Golongan Kafir Tokoh Tokoh Kafir Kures Pada saat Itu Sehingga Akhirnya Karena Rasulullah Umi Hanya Minta Kepada Ali bin Nabi Tualib Mana Yang Ditolak Oleh Golongan Kafir Ini Rasulullah Akhirnya Digantilah Dicoret Diganti Muhammad Bin Abdullah Baru Orang Orang Kafir Kures Menerima Perjanjian Hudeybiah Jadi Istilah Orang Jawa Ngalah Untuk Menang Dan Itu Dikiaskan Oleh Tokoh Tokoh Ulama Di Indonesia Akhirnya Tujuh Kata Ketuhanan Dengan Kewajiban Melaksanakan Syariah Islam Bagi Pembelum Pembelum Dengan Itibak Kepada Rasulullah Ketiga Perjanjian Hudeybiah Dicoret Tujuh Kata Itu Diganti Dengan Ketuhanan Yang Maha Esa Itulah Pancasila Yang Resmi Hari Lahir Pancasila Yang Resmi Tanggal 18 Agustus 1945 Ini Jadi silap Pertama Dilubah Tapi The founding father Artinya Pendiri negara Republik Indonesia Ini Meyakini Ketuhanan Yang Maha Esa Itu Maknanya Tauhid Maknanya Dalam Primbul Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Tertulis Disitu Negara Republik Indonesia Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Artinya Dasar Negara Kita Ketuhanan Yang Maha Esa Itu Jadi ini yang harus Terpahami Ini Sejarah Jadi Bapak Ibu Yang Dirahmat Loh Bisa Dilihat Disini Bagaimana Usulan Presiden Soekarno Pada Tanggal 1 Juni 1945 Yaitu Silah Pertama Nasionalisme Atau Kebangsaan Indonesia Silah Kedua Internasionalisme Atau Perikemanusiaan Silah Ketiga Mufakat Atau Demokrasi Silah Keempat Kesehatan Sosial Silah Kelima Ketuhanan Yang Berkebudayaan Kemudian Presiden Soekarno Langsung Memeras Trisila Yaitu Sosio Nasionalisme Sosio Demokrasi Dan Ketuhanan Yang Maha Esa Diperas Lagi Menjadi Ekas Silah Gotong Royong Tapi Ketika Sindang BPU BKI Usulan Presiden Soekarno Ini Di Tolak Akhirnya Pancasila Itu adalah Istihad Ulama Lahir Dari Rahim Islam Karena Produk Karena Pancasila Yaitu Produk Istihad Tiga Tokoh Ulama Yaitu K.H.W. Nassim Dari Nahdlatul Ulama K.H. Abdul Kohar Medakhir Dari Muhammadiyah Dan K.H. Abu Salim Dari Serikat Islam Jadi Persama Bung Karno Dan Seluruh Anggota Badan Penyidik Persiap Usaha Persiapan Kebedingan Indonesia Sehingga Pancasila Itu Harus Dimaknai Dengan Makna Yang Sesuai Dengan Ajaran Islam Karena Segala Bentuk Penafsilan Terhadap Pancasila Yang Bertentangan Dengan Syariah Islam Wajib Ditolak Karena Pancasila Itu Hadiah Umat Islam Untuk Indonesia Bapak Ibu Biar Dirahmati Allah Pertanyaan Kita Kira-kira Tiga Tokoh Ulama Ini Pernah Ditulis Dalam Buku Sejarah Kita Tidak Pernah Sampai Anak-anak Kita Sekarang Cucu-cucu Kita Tidak Mengenal Siapa Yang Merumuskan Pancasila Yang Seringkali Dimunculkan Adalah Presiden Soekarno Tapi Tiga Tokoh Ulama Yang Merumuskan Ini Tidak Pernah Tertulis Dalam Buku Sejarah Bapak Ibu Ibu Yang Dirahmati Allah Inilah Jahatnya Nasionalis Sekuler Di Indonesia Sejarah Dikelapkan Jadi Inilah Piagam Jakarta Yang Disetujui Oleh Panitia Sembilan Ini Sejarah Yang Tidak Bisa Di Hapus Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Dirahmati Allah Jadi Ternyata Pergulatan Ini Pertarungan Ini Sampai Akhirnya Puncaknya Pada Malam 18 Agustus Makanya Disebut 18 Agustus Yang Kelabu Jadi Pakas Mansingo Di Merjo Waktu itu Minta Kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Kibagus Hadikus Somo Untuk Menerima Penghapusan Tujuh Kata Dari Kesepakatan Rapat Dadaan PPKI Panitia Persiapan Kemerdekan Indonesia Tanggal 18 Agustus 1945 Jadi Kom Terakhir Dengan Solat Istihara Pak Kibagus Hadikus Somo Akhirnya Menerima Pencoretan Itu Inilah Benar-benar Jasa Hadiah Umat Islam Untuk Negara Bapak Ibu Ibu Yang dirahmat Ya Allah Jadi Ternyata Sejarah Itu Berulang Jadi Pertarungan Ini Ternyata Sejarah Berulang Bapak Ibu Yang dirahmat Ya Allah Ini Saya Sampaikan Di beberapa Masjid Di Malang Raya Ini Bahkan Di Jawa Tengah Di Banjar Masjid Balai Papan Bahkan Saya Sampaikan Di Sumatera Barat Di Beberapa Kota-kota Di Sumatera Barat Rotsu Ya Mulai Tahun 2015 2016 Ternyata Sudah Menjadi Fakta Sekarang Jadi Bapak Ibu Yang dirahmat Ya Allah Pasca Reformasi 98 Pengawasan Terhadap Sisa-sisa PKI Longgar Sehingga Akhirnya Dimanfaatkan Betul oleh Kader-kader Komunis Di Indonesia Untuk Menghidupkan Kembali Ajaran Komunis Sampai Akhirnya Dia gunakan Kekuatan Media Media Cetak Media Elektronik Untuk Merubah Mindset Masyarakat Indonesia Sampai Akhirnya Mahkamah Konstitusi Mensahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 60G Dimana Isinya XPKI Boleh Menjadi Calon Anggota DPR DPRD Provinsi Kabupaten Dan Kota Makanya Jangan Kaget Kader-kader Komunis Sekarang Banyak Yang jadi Bupati Wali Kota Bahkan Ada yang Jadi Stap Menteri Jadi Ini Asal Usurnya Seperti ini Kronologisnya Seperti ini Bahkan Sampai Akhirnya Bahwa Bapak Ibu Biar Kirah Mati Allah Gak Usah Saya Ulang Dulu Sudah Pernah Saya Sampaikan Ini Jadi Dulu Sudah Pernah Saya Sampaikan Tidak Usah Saya Ulang Akhirnya 2015 Kader-kader Komunis Yang Ditopang Oleh Kalangan Komunis Kelompok Tua Kader-kader Komunis Kelompok Elit Kader-kader Komunis Kelompok Muda Ditopang Lagi Komisi Sentra PKI Yang Baru Yang Diketuai Oleh Wahyu Setiadi Dan Teguh Karyadi Dan Ada Sebelas Pemurus Komisi Sentral PKI Yang Baru Hasil Kongres PKI Baru Dimagelam Akhirnya Mentarjetkan 2019 Kader-kader Komunis Harus Menguasai Parlemen Berhasil Berhasil Sesuai Dengan Tarjet Kader-kader Komunis DPR RG DPR Kota Kabupaten Provinsi Bahkan Kader-kader Komunis Yang duduk Di DPR RG Itu Sekarang Sudah 200 Lebih Dan Itu Saya mencoba Untuk Tabayun Cek Kepada Anggota DPR RI Dapil Malang Raya Yang Kebetulan Beliau duduk Di Komisi 7 DPR RI Rumahnya Di Permata Jinga Saya Coba Hari Ahad Pak Dalasal Saya Datang Ke rumah Beliau Saya Tanya Pak Saya Dapat Info Kader-kader Komunis Yang duduk Di DPR RI Sekarang Ini Jumlahnya 200 Lebih Benar Apa Enggak Ustaz Benar Itu Jadi Perjuangan Mereka Mentarjetkan 2019 Kader Komunis Harus Menguasai Parmen Brazil Kenapa Itu Bisa Terjadi Karena Umat Islam Mayoritas Buta Politik Itu Dan Itu Terus Bahkan Video Yang itu Saya Memberikan Sampai Videonya Jadi viral Sampai Akhirnya Saya Didatangi Dari Mabes Polri Jadi Video itu Viral Tentang Masalah Mengingatkan Umat Islam Jangan Sampai Buta Politik Jadi Itu Jadi Viral Sampai Saya Di Sumatera Ternyata Video itu Sudah Sampai Di Sana Di Kalimantan Di Semuanya Padahal Waktu itu Itu Saya Memberikan Kajian Di Pelosok Desa Di Daerah Kediri Pare Kediri Tapi Videonya Ternyata Jadi Viral Tapi Alhamdulillah Ketika Saya Didatangi Dari Mabes Polri Empat Dari Mabes Polri Alhamdulillah Saya Tidak Kena Delik Hukum Karena Apa Tidak Undang-Undang IT Karena Yang Mengupload Bukan Saya Orang Lain Saya Uang Itu Untuk Interen Untuk Jamaah Umat Islam Interen Sehingga Akhirnya Saya Tidak Artinya Tidak Sampai Ditangkap Padahal Itu Untuk Menghuga Memotivasi Umat Islam Jadi Bapak Ibu Biang Dirahmati Allah Jadi Sekarang Ini Kalau Kita Mengungkap Tentang Pergerakan Komunis Itu Dikenat Centang Jadi Itu Istilahnya Jadi Musuh Jadi Yang Benar Jadi Salah Yang Salah Jadi Benar Sekarang Ini Bahkan Akhirnya Dengan Video Itu Juga Bapak Ibu Biang Dirahmati Allah Muncul Lagi Oleh Pimpinan Pusat PDIB Saya Dilaporkan Sehingga Akhirnya Sampai Ada Enam Dari Mabes Woli Kembali Lagi Saya Di Periksa Jadi Akhirnya Saya Sampaikan Apa Yang Saya Sampaikan Itu Fakta Bukan Fitna Fakta Dan Alhamdulillah Saya Ditelepon Dari Mabes Angkatan Darat Pusat Andri Kami Akan Siapkan Advokasi Jadi Ternyata Alhamdulillah Dari Mabes Angkatan Darat Membantu Saya Untuk Memberikan Advokasi Sementara Dari Mabes Polri Saya Sudah Kena Centang Merah Dianggap Musuh Ketika Kita Membongkar Komunis 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 Membongkar Komunis Itu Tidak Boleh Padahal Ini Bahaya Bagi Negara Tapi Sekarang Tidak Boleh Karena Mereka Sudah Berkuasa Itulah Itulah Yang Terjadi Bapak Ibu Yang Dirah Mati Allah Terima Tidak